What's up basketball fans, welcome back to Time Out! So, ada dua tim yang menarik perhatian gue jelas, yang pertama adalah New Orleans Pelicans, dan yang kedua adalah Atlanta Hawks, dan kedua tim ini pun melakukan deal atau trade sejam lah, sejam sebelum draft night, dimana kita tahu New Orleans Pelicans memiliki draft pick number 4 yang didapatkan dari tradenya Anthony Davis dengan Los Angeles Lakers, dan David Griffin, GM New Orleans Pelicans, menyulap draft pick number 4 itu jadi 3 picks men dari Atlanta Hawks, luar biasa lah menurut gue sih ini movie ini dari David Griffin, dimana mereka mendapatkan picks number 8, nomor 8, nomor 17, dan juga nomor 35, nah nomor 8 ini jadi Jackson Hayes, gila gue udah gak sabar sih pengen liat duet Frankor Zion Williamson dengan Jackson Hayes, ini menurut gue atletis banget, dua-duanya lincah, dan dua-duanya jago nge-block, jadi ini rim protection-nya di New Orleans Pelicans menurut gue akan bagus banget sih nanti, asalkan kedua pemain ini bisa bermain sesuai ekspektasi kita ya, nanti jelas aja, dan nomor 17 ada Nicole Alexander Walker, nah ini dari Kanada, kalau gak salah, ini comparison-nya seperti Shaikh, Bilgeus, Alexander, dan kemungkinan besar di project untuk jadi backup point guard, atau backup guard di New Orleans Pelicans, yang terakhir ada pemain namanya Kohala Marco Silva, nah itu gue kurang tau dari mana, tapi pasti, jadi, the future looks really bright for New Orleans Pelicans sejak David Griffin dateng, dia udah merombak tim ini, karena dia punya pemain-pemain yang muda-muda berbakat semua, dan berpotensi, ini keren banget sih starting line-nya, tapi, Alonzo Ball, Drew Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson, dan juga Jackson Hayes, ah men, ini bener defensive team banget kayaknya ya, kecuali Brandon Ingram kali, tapi kalau kita lihat, Drew Holiday dan Alonzo kan juga dua guard, tapi menurut gue defense-nya cukup bagus, so ini, start yang bagus banget untuk New Orleans Pelicans, nah kita gak boleh lupa, di bench masih ada, Josh Hart, walaupun memang main Julius Randall ini pengen ngetouch free agency, tapi menurut gue, tim ini masih solid banget, dan gue juga jadi fans New Orleans Pelicans sekarang ini, karena kita tau, kayaknya duet Alonzo and Zion is gonna be really nice, dan sekarang, eranya Anthony Davis sudah selesai di New Orleans Pelicans, karena saatnya eranya Zion Williamson nih, so, itu untuk New Orleans Pelicans, menurut gue jadi pemenang besar di draft night kali ini, dan yang kedua ada Atlanta Hawks nih, Atlanta Hawks, kalau gue liat nih kayaknya, mereka ingin meniru gayanya Golden State Warriors, karena kita tau pasti, Wah Golden State Warriors ini udah sukses banget, kenapa gak kita tidur aja gayanya, jadi kita tau ada Trey yang di point guard-nya Atlanta Hawks, yang menurut gue mirip banget, game-nya dengan Steph Curry, dimana dia ball dominant, kreatif banget, dan juga unlimited range dari 3 point shot, dan dari posi kedua, ini nama belakangnya agak susah, gue takut salah juga sih, nama belakangnya, gue belum pernah nyebut nama belakangnya dari dulu, Kevin Herter, nah moga-moga gue gak salah, itu juga kita tau dia tingginya Kevin ini, 6-7, dan mirip-mirip gaya mainnya dengan Clay Thompson, jadi itu posisi 1-2-nya, backcourt-nya mereka, lalu di posisi 4, ada John Collins, yang menurut gue, bisa lah diprojek untuk jadi kayak mirip-mirip Draymond Green, walaupun memang asisnya belum sebagus Draymond Green ya, tapi dia jauh lebih atletis, lebih aktif di bawah ring, dan juga defense-nya menurut gue, blocks-blocks-nya bagus sih, tapi untuk playmaking skills-nya masih bisa diasah lagi sih, untuk John Collins, tapi yang jelas itu udah awal yang bagus banget untuk Atlanta Hawks, dan di draft pick number 4, mereka mengambil D'Andre Hunter dari Virginia, yang katanya kalau di game, game yang di compare itu mirip kayak Harrison Barnes dulu waktu di Golden State Warriors, jadi ini akan mengisi posisi mungkin small forward atau power forward, ya small forward lah untuk, untuk Atlanta Hawks, dan juga yang pasti ada Cam Braddish, yang gue gak percaya Cam Braddish jatuh sampe nomor 10, itu gila banget sih, Pak gue expect Cam Braddish at least top 5 lah di draft kali ini, jadi ini still, di first round menurut gue untuk Atlanta Hawks, walaupun memang Cam Braddish, boleh dibilang season-nya up and down di Duke, dan juga ada pertanyaan tentang work ethic ya, apakah dia rajin natin atau nggak, tapi menurut gue, dia masuk ke sini ada pembuktian kalau dia tuh sebenarnya lebih baik daripada nomor 10, dan yang jelas mainnya sama pemain-pemain muda, pemain-pemain muda semua pasti dia bisa connect, dia bisa nyaman, dan gue yakin bisa bersemangat, so Cam Braddish bisa jadi kayak Kevin Durant-nya di Atlanta Hawks, sebenernya gue walaupun itu memang ekspektasinya terlalu tinggi, but itulah menurut gue kira-kira Atlanta Hawks mau bentuk timnya seperti apa gitu, jadi dia akan mencoba untuk meniru Golden State Warriors sih menurut gue, so, itu Atlanta Hawks yang menurut gue di East, must watch team si next season sih menurut gue, kalau lu di League Pass, lu harus nonton sih Atlanta Hawks, so, hopefully itu bisa sukses, and then next, lalu nomor 2 ada Ja Moran yang ke Memphis Grizzlies, nih Memphis Grizzlies juga lumayan menarik nih timnya, dia banget, mereka yang mencoba untuk rebuild, dan udah mulai sih rebuild tim menurut gue dengan ada Ja Moran, dan juga Jaron Jackson Jr., serta mereka main mengambil satu pemain lagi yang namanya Brandon Clark ya dari Gonzaga, tiga pemain udah cukup solid, Brandon Clark gue penyasaran sih sebagus apa nanti di NBA, tapi yang pasti potensinya tinggi, dan yang pasti ada satu pemain lagi yang juga cukup panjang, Bruno Caboclo, kalau nanti sampe begitu tuh, tapi Bruno gue suka banget sih di berapa ya, 20 game terakhir atau 15 game terakhir tuh main juga solid banget mainnya untuk Memphis Grizzlies, so, that's the story for Memphis Grizzlies, ada 4 pemain yang bagus menurut gue potensinya, tapi gue gak tau nih, Jonas Valanciunas, dan juga Dallon Wright, kalau saya tau gue, Dallon Wright ini kontraknya udah habis sih, tapi at least karena Memphis udah punya 4 pemain muda yang mereka udah bisa, apa ya, kayak bikin jadi fondasinya mereka sih, lalu New York Knicks, RJ Barrett, gimana Steven Aceh ini kayak seneng banget di dapet RJ Barrett, walaupun gak dapet Zion Williamson, at least dapet temennya lah ya, dan menurut gue RJ Barrett-nya juga potensinya cukup tinggi di NBA, orang pada bilang, dulu tuh dia ada projected number one pick gitu, tapi karena ada Zion, akhirnya turun nomor tiga, so, mau keuntungan sih untuk New York Knicks mendapatkan RJ Barrett, gue bilang dia mirip kayak Jason Tatum mainnya, dia pasti akan langsung ambil takeover team ini, dia akan jadi leadernya, dia akan bermain bersama Kevin Knox, dan juga bersama Danny Smith Jr., so, expect New York untuk lebih bagus lagi lah season ini, mungkin menangnya lebih banyak ya, tapi kita gak tau apakah ada superstar yang mau berlabuh atau tidak di New York Knicks, kita tunggu aja nanti free agency, masih banyak sekali free agent yang belum tatakan kontrak dengan tim baru, karena kita tau baru tanggal 30 Amerikan nanti baru boleh, so, New York Knicks dengan adanya RJ Barrett ini ada udara segar lah di New York sekarang ini, so, I'm happy for all the Knicks fans, and then mau ngomongin tentang Kobe White, nah ini Kobe White ini gue baca-baca tuh banyak sekali orang yang suka dengan Kobe White, gue jujur belum pernah nonton Kobe White sih, but katanya akan cocok banget main dengan Zach Levin, dan juga dengan Laurie Markkinen, and then itu artinya kayak Chris Dunn akan ditendang ke bench nih kayaknya ya, so, itu untuk Chicago Bulls, Chicago Bulls juga udah mulai solid nih tim ini, karena ada auto porter juga sih, ingat gue kan di Chicago Bulls, so, menarik juga di Eastern Conference nanti bagaimana Chicago Bulls tahun depan bisa perform, and one more yang lumayan kaget tuh gue adalah Cleveland Cavaliers, mereka mengambil Darius Garland dan juga Kevin Porter Jr., gimana Darius Garland dan Saxton nih, kalau Saxton gue nggak tau apakah posisinya nabrak atau nggak ya, karena ini dua point guard, yang dua-duanya Saxtonnya nggak terlalu tinggi gitu, tapi emang kalau Darius itu nembaknya lebih bagus lah daripada Collins Saxton, gimana dia bisa catch and shoot, create space, jadi gue penasaran nih apakah, Collin Saxton dan Darius Garland akan dimandingkan bareng atau nggak, karena dua-duanya menurut gue butuh bola sih, apalagi belum Kevin Porter Jr., Kevin Porter kalau dia main di, jadi starter, itu lebih gila lagi, tiga-tiga nya butuh bola, gue nonton Kevin Porter dulu di Drew League itu, dengar dia ngolah bola ya semuanya, so, gue penasaran arahnya Cleveland Cavaliers nanti akan kemana, but, yang tadi gue ngomongin adalah, mungkin adalah, ini kali ya, Rui Hachimura, nah Rui Hachimura ini orang Jepang pertama, yang di draft oleh di NBA, kalau pemain Jepang pertama ya dulu udah ada Yuta Tabuse, tapi ini kayaknya yang pertama kali di draft, banyak orang yang mempertanyakan, kenapa dia di draft-nya tinggi banget sih, bisa nomor sembilan oleh Washington Wizards, gue juga cukup kaget ya, karena gue kira dia nomor 15 sampai 30, tapi ternyata nomor sembilan diambil Washington Wizards, gue nggak tau apa niatnya Washington Wizards, karena, kalau gue liat reviewnya, Rui Hachimura ini defense-nya kurang bagus, tapi yang jelas, dia adalah bintangnya di Gonzaga, tahun lalu ini dia top scorer di Gonzaga, so, kita liat aja nanti bagaimana permainannya Rui Hachimura, apakah John Wall juga bisa balik, nggak gendut lagi, gilanya sih, John Wall sih gendut banget si tryer gue liat, dan yang pasti pertanyaannya, apakah Bradley Bill akan stay atau tidak di Washington Wizards, so, menarik juga tuh ditunggu tuh, karena kalau Bradley Bill pindah, bisa merubah kekuatan, petak kekuatan juga tuh di NBA, karena Bradley Bill menurut gue jago banget sih, so, itu aja sih, review gue, oh satu gue lagi, hampir lupa, Bobo, ah gila men Bobo, kasian banget, nomor 44 deh, gila, abis itu di trade ke Denver Nuggets, ini juga kita tahu, Bobo itu bisa jatuh jauh itu, karena di Oregon mainnya dicedera, jadi kayak tim-tim itu agak concern dengan cederanya dia, tapi yang pasti, Denver Nuggets juga mengambil resiko ya, dimana kita tahu, tahun lalu dia mengambil resiko dengan Michael Porter Jr. yang cedera, dan karena mereka mengambil resiko lagi dengan Bobo, gue harapkan Bobo bisa sehat sih, karena Bobo ini top prospect loh, harusnya lottery pick dia, tapi misalnya jatuh ke 44 sih, gue agak kaget sih, so, hopefully Bobo will have a nice career in the NBA, and one more adalah Jalen Lucky, gue gak tau nama belakangnya baca gimana, tapi Jalen Lucky akhirnya diambil oleh Phoenix Suns, ini akan menarik sih, karena kita tahu Phoenix Suns butuh point guard, kayaknya Jalen Lucky point guard ya, kalau gue gak saku, saya tahu ya nih, gue sering lihat hanya sih, jago sih, jadi sebagai free agent, dan kita tahu Phoenix Suns juga mencoba untuk rebuild, juga tahun ini dengan David Booker, dan katanya dia mau mencoba mengambil The Angel Russell juga di summer ini, so kita tunggu aja, free agency masih panjang, so guys itu aja review gue dari draft night, jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah, menurut kalian, yang paling menarik draftnya siapa, karena gue tahu masih banyak pemain yang jago, yang gue gak sebutin, ada PJ Washington, dan juga Romeo Langford, ada Tyler Hero, ada banyak teman, nanti kalian tulis aja di komen section di bawah, siapa menurut kalian yang, pemain yang jago di draft class kali ini, so itu aja video gue, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, thank you guys for watching, and I'll see you guys next video, peace.